cara mendidik anak dalam kandungan itu dengan cara mamanya enang memusut parutnya sendiri abahnya bisa juga jadi bila kita hendak mendidikinya nih misalnya mendidik apa malajari anak membaca Quran misalnya kita hendak malajari anak ini dalam kandungan sudah dilajari membaca Quran caranya kayak apa pusut parut anak itu parut seorang tadi di atas ke bawah dari atas ke bawah pusut tiga kali sambil berpandir nak bangun nak bangun nak bangun yang mendengar suara kuitannya bangun karena kakak nak tuh guringnya di dalam parut guring guring aja gawin kakak nak makanya bila ini keluar ke dunia ini matanya tuh ada jauh pada pijim stomat garak-garak embah kena buncalak guring pulang itu bangka kanaknya mahir dalam parut guring lalu bila anak mendidik bangun akan dengan cara kita pusut tiga kali punya terbangun bubuncalaknya mendengari totalingannya baca aja Quran lagi kita pandiri nak kita membaca Quran yuk dalam parut nih baca Quran ini di dalam parut mau empati mau empati bacaan kita kainainya lahir jaka dunia lajarija Quran lakas menangkap lakas menerima bahkan lakas hafal karena mulai dalam parut itu sudah dididik dengan Quran tasarah pian aja anak tuh urusan pian kemana pian anak marah kan mulai dalam parut dia jadi bertukang dah ya kalau warganya jadi tukang dalam bahan anak kita bertukang ya latok-latok kuitannya itu dalam parutnya merekam oh abah kok latok-latok kalau warnya latok-latok juga terserah kita nak kita anu ya triping disco anu dugem wah bernyanyian gara-gara sebotol minuman wah anaknya nih dalam parut empat juga gara-gara sebotol minuman tergantung kita sebagai kuitan nama arah akan kayak apa guru supaya anak kita tuh kadabat zina banyak caranya anak kita supaya jangan terlibat zina salah satunya bacakan di awaknya ia matiin 10 kali ya matiin ya matiin ya matiin ya matiin ya matiin ya matiin sampai 10 tiupakan mulai kepala sampai ke batis uh tiupakan Insyaallah waktu jadi benteng inyak ada mau bezina supaya anak kita kada bezina bisa ditulis huruf sot lawantot ditampaha-tampaha anak pakai napaman nulisnya banyuliur banyuliur kita nah calab tangankah banyuliur bahasa ada aja bahasa ada aja bahasa tulisina ditampaha kanannya sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot nah sambil mengganti kabaat-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-sot-s hanya ada anaknya mengalihi mengalihi kuitan Haji Gawiyan Sarabah mengalihi duit handak parlo sakalinya ini garing duit handak parlo sakalinya ini bakal hian ditabus oleh kuitannya macam-macam tuh ngaranya mengalihi sekira anak tuh jangan mengalihi lawan kita wabil khusus kagenalnya kina kada mengalihi bilanya guring tonah tupi Saban Malam napanan di tupi Masya Allah Allah laquwata illa billah itu aja Masya Allah laquwata illa billah wuf tiupakan malam besok itu pulang handak guring Masya Allah laquwata illa billah wuf tiupakan Insyaallah ganalnya kada mengalihi kecilon kita ganalnya kada mengalihi Insyaallah membawa untung kesan kuitannya itu tak tuh usaha kita jadi kuitan doa dibanyaki jalan tadi Rabbana hablana tuh tiap tuntung Sumbah yang jangan tertinggal Rabbana hablana min azwajina wazurriyatina kurrata ayyun wajalna lilmuttaqina imamah Rabbana hablana itu kadah hanya meminta baik untuk zurriyat tapi meminta kebaikan untuk pasangan kita Hai minta jadiakan pasangan kita dan keturunan kita kurrata ayyun penyejuk mata karena memang ada pasangan itu yang menjadi penyedih mata ada memang anak itu menjadi penyedih mata maulah kita menangis terus ada pasangan namulah kita menangis terus kita minta pasangan dan keturunan kita jadi penyejuk matah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Siapa ujar baginda Nabi yang mengabulkan hajat saudaranya sesama muslim Maka Allah pun mengabulkan hajatnya juga Barakat kita hari ini mengabulkan hajatnya tuan rumah Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan bahkan mempercepat Qabul hajat-hajat kita berataan Amin Ya Rabbil Alamin Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah Keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Juga kepada para keluarga, para sahabat, guriyat dan seluruh pengikut beliau Ila yaumil qiyamah Kursi kerajaan Bapak Ibu hadirin sekalian yang ulun muliakan, yang ulun hormati Tadi kita baru saja melaksanakan tasmiyyatul maulud Yang merupakan salah satu sunnah baginda Rasul Yang menjadi kewajiban bagi orang tua yang sudah memiliki anak Dalam riwayat Sayyidatuna Aisyah radiyallahu anha Rasulullah bersabda Hak seorang anak terhadap kuitannya Pertama, ayyuhsina ismahu Bahwa Kuitan itu memberikan nama yang terbaik untuk anaknya Kada bulih kita jadi kuitan bebarang mengarani anak Harus kita pilihkan nama itu yang terbaik dengan niat yang terbaik Misalnya dengarani anak Maryam Niatnya supaya kesulihahannya mirip-mirip dengan Siti Maryam Mamanya Nabi Isa Itu diniatkan seperti itu Karena Maryam ini kan wanita suci Namanya disebut di dalam Al-Quran Dengarani Maryam misalnya Atau dicarikan nama anak itu yang namanya maknanya bagus Yasmin itu ngaran kambang Ngaran bunga lah Bunga Yasmin Melatih kah? Yasmin itu melatih kah? Kenapa? Iyalah Yasmin itu melatih kah? Rasanya melatih lah Yasmin Hadikah Hadikah itu artinya taman 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 hadikah Jorang Arab Hadikah itu artinya taman Jadi ini taman bunga Yasmin Taman bunga Nisbetnya kenapa? Dengarani kambang Tersarah kewitannya Memaksudakan Nah kita maulah ngaran itu Yang penting ada maksud Ada tujuan Kalau orang berhari itu Kada ribet sebenarnya mencari ngaran Kalau orang sudah berisi kai Soleh datu Soleh cukup Menghidupkan ngaran pakaian Orang berhari itu Nah kayak datu kalampayan Bisi anak ngarannya Syarifah Lalu Syarifah ini Bisi anak ngarannya Muhammad As'ad Nah Muhammad As'ad ini kan Banyak bisi anak Di antara anaknya Muhammad As'ad Ada yang dengarani Muhammad Arsyad Nah yang berkubur di pagatan Di tanah bumbu Itu ngarannya Muhammad Arsyad Artinya si buyut Meambil berkat ngaran pada tuan Muhammad Arsyad Bin Muhammad As'ad Bin Syarifah Binti Muhammad Arsyad Niat orang Kada jauh Mudahan artinya Dengarani sama lawan ngaran Datu Mudahan kayak datu juga Kayak itu Orang bahari itu Orang bahari Kada repot Ngarani anak Nah cuman kita wayah ini Ngaran beda zaman Bida kehendak Lalu orang wah ini Mung ngaran As'a ngaran bahari As'ad jadul Ngaran Lalu mencari ngaran Napinagaul Sedikit Tapi Bagus Maknanya Kayak yang Yasmin Ini kan keren Ngaran-ngaran orang keren Wah ini Dih ya Yasmin Misalnya kayak itu Mung mariam itu ngaran bahari Mariam itu mulai bahari Jadi misalnya dipanggil orang Yasmin Misalnya kan keren Dikit kayak itu Mun hadikah ini Melapahin emahiyaw Emahiyaw Lapah hadikah Hadikah Lapah bener Yasmin Tanya man Mahiyaw Yasmin artinya Kambang yang selalu Mengeluarkan bau harumnya Kayak itu Nah Nah itu orang Orang bahari itu Seperti itu Biasanya mengarani Anak Niatnya Mun aden Nang soleh Tadahulu Kada jauh-jauh Tahu mengarani Biasanya Dan ini merupakan Kewajiban kuitan Yohsin Ismah Membaguskan ngaran Anak Ini tidak terlalu sulit Kemudian Yang kedua Ujar Nabi Wajib Si kuitan itu Memberikan Pelajaran Adab Nang terbaik Lawan anak Bahasa kitanya Mendidik Nah itu Kewajiban kuitan Tak Jangan tahu Mau lah anak Haja Mendidik Kada bisa Luput Nito Anak Saban tahun Dididik Kada Anak Tidak jadi Napa Kada tahu urusan Salah Kuitan Macam itu Kuitan ini Wajib Mendidik Lawan Anaknya Mulai Dari Anaknya Lagi Halus Itu Sudah Berkewajiban Anak Ini lahir Sudah Wajib Kuitan Melajari Kita Bapak Ibu Perlu Sadar Bahwa Anak Anak Yang Dilajari Mulai Lagi Halus Itu Ternyata Lebih Mudah Ketimbang Melajari Anak Anak Sudah Ganal Bahkan Kalau Anak Itu Dididik Mulai Dalam Kandungan Itu Keluarnya Ke Dunia Ini Lebih Mudah Diarahkan Sesuai Dengan Pendidikan Kita Rahatan Di Dalam Parut Tadi Apabila Memulai Mendidik Anak Di Dalam Parut Mulai Usianya Lima Bulanan Kandungan Karena Sudah Hidup Empat Bulan Lewat Sepuluh Hari Sudah Ada Roh Tapi Lebih Bagus Memulainya Lima Bulanan Mulai Lima Bulanan Kandungan Itu Siap Dididik Anak Tadi Sudah Cara Mendidik Anak Dalam Kandungan Itu Dengan Cara Mamanya Enang Memusut Parut Nya Sendiri Abah Nya Bisa Juga Jadi Bila Kita Hendak Mendidik Inya Misalnya Mendidik Apa Malajari Anak Baca Quran Misalnya Kita Hendak Malajari Anak Inya Dalam Kandungan Sudah Dilajari Baca Quran Caranya Kayak Apa Pusut Parut Anak Itu Parut Sorang Tadi Abah Memusut Pusut Dari Atas Ke Bawah Pusut Tiga Kali Sambil Bepandir Nak Bangun Nak Bangun Nak Bangun Nya mendengar Suara Kuitannya Bangun Karena Kakak Naktu Guring Nya Di Dalam Parut Guring Guring Makanya Bila Nya Keluar Ke Dunia Matanya Tidak Jauh Pada Pijim Setumat Garak Garak Garing Pulang Itu Bangun Nya Mahir Dalam Parut Guring Lalu Bila Nek Mendidik Bangun Dengan Cara Kita Pusut Tiga Kali Itu Nya Terbangun Bubun Jalak Nya Mendengari Talingan Baca Aja Quran Lagi Kita Pandiri Enak Kita Baca Quran Yuk Dalam Parut Baca Quran Nya Di Dalam Parut Mau Empati Mau Empati Bacaan Kita Kainainya Lahir Jaka Dunia Lajari Quran Lakas Menangkap Lakas Menerima Bahkan Lakas Hapal Karena Mulai Dalam Parut Sudah Dididik Dengan Quran Tersarah Pian Anak Itu Urusan Pian Kaman Anak Marah Mulai Dalam Parut Dila Jadi Betukang Ya Keluar Gini Jadi Tukang Nah Kita Betuk Latok Latok Kuitannya Itu Dalam Parut Merekam Oh Abah Latok Latok Kalau Latok Latok Juga Tersarah Kita Nah Kita Ano Tripping Disco Ano Dugem Wah Penyanyian Gara Gara Sebotol Minuman Wah Anak Nih Dalam Parut Empat Juga Gara Gara Sebotol Minuman Tergantung Kita Sebagai Kuitan Nama Arah Hakan Anak Anak Halus Seng Ini Nadi Didik Itu Responnya Cepat Bapak Ibu Nah Makanya Ulun Berharap Nang Jadi Ibu Nang Jadi Mama Itu Nang Paling Berperan Karena Al Um Madrasatul Ula Ibu Itu Adalah Sekolahan Pertama Anaknya Jadi Anak Anak Pian Hendak Jadi Apa Itu Ada Di Tangan Ibu Ibunya Di Tangan Mamanya Anak Pian Hendak Lebih Agamis Pian Sebagai Mamanya Yang Anak Anak Lagi Halus Putarakan Mengaji Putarakan Baca Kosidah Putarakan Nengari Caramah Itu Terekam Di Otaknya Kainat Sampai Inyaganal Sudah Bisa Berjalan Sudah Bisa Main HP Sudah Bisa Segala Macam Itu Nanti Carinya Mengaji Kosidah Caramah Karena Kuitannya Mengarah Seperti Itu Ada Kita Memang Teledor Ada Kita Ini Karancakan Bila Anak Menangis Sudah Diunjuk Sudah Ultraman Diunjuk Satria Bajah Hitam Diunjuk Minion Minion Diunjuk Sepongbub Apa Lalu Ketenangannya Anak Kita Di Sepongbub Kenyamanan Anak Kita Di Ultraman Sebenarnya Sebenarnya Tinggal Kita Arahkan Kalau Anak Kita Menangis Boleh Cariakan Kartun Kartun Kimus Kimus Kayak Itu Tapi Kimus Yang Agamis Yuk Kita Baca Doa Makan Itu Diputarkan Ke Anak Ayo Kita Belajar Huruf Hijai Itu Diputarkan Ke Anak Jadinya Ketenangan Ini Lebih Kepada Agamis Itu Sebenarnya Salah Itu Salah Kita Seorang Jadi Kuitan Kenapa Anak Harna Bakalah Jadi Tonton Ketujuannya Memang Kita Dari Awal Memperkenalkan Bakalah Hian Itu Dari Awal Kita Sudah Memperkenalkan Kesalahan Ada Di Kita Nah Makanya Kita Berharap Kepada Anaknya Masih Halus Berapa Bulan Umurnya Tiga Bulan Empat Bulan Lima Bulan Ayolah Arahkan Anak Itu Kepada Hal Yang Mendekati Kepada Agama Cukup Sudah Nanggan Nang Nelton Pina Layal Layal Nendudi Dudi Nih Jangan Lagi Layal Yaitu Kita Maksud Nang Itu Nyaman Anak Kita Nih Kayak Kartas Putih Tinggal Kita Mencoret Tintanya Warna Apa Terserah Kita Ini Makanya Wajib Kewitan Mendidik Adep Nang Terbaik Gesan Anak Kadang Kadang Kita Bapak Ibu Kadat Tapi Sampat Mendidik Anak Kita Kadang Kadang Kita Sibuk Meurusi Rumah Tangga Sibuk Babar Sih Rumah Sibuk Besis Simpun Kadat Tapi Sawat Meurusi Anak Anak Kita Lebih Banyak Belajar Lewat HP Anak Kita Lebih Banyak Memingkuti HP Maka Dari Itu Jerulun Arahkan Tontonan Anak Pian Itu Kepada Hal Yang Positif Amun Hal Hal Beraramian Hal Kada Baik Ditonton Anak Khawatir Otak Sudah Tercuci Mulai Sejak Kecil Makanya Kita Wajib Melajari Adep Lawan Anak Kita Lalu Jarnapi Wa Ayyuh Sinam Murdi'ahu Wayuh Sinam Murdi'ahu Kuitan Itu Wajib Memberikan Pengasuhan Yang Terbaik Pemeliharaan Yang Terbaik Anak Garing Lakasi Bawa-bawa Obat Jangan Mahadang Kainak Kainak Jangan Kita Ada Ahli Anak Kita Arahkan Untuk Berobat Jaga Kesehatan Jangan Asal-asalan Memberikan Makanan Utamanya Halal Itu Membaguskan Pengasuhan Termasuk Memberikan Asupan Yang Halal Karena Yang Halal Pasti Baik Al-halal Layatur Ngarannya Halal Itu Pasti Baik Beda Dengan Haram Kalau Haram Itu Kada Baik Dan Kita Ini Bapak Ibu Sekarang Sudah Banyak Dibolak Balik Oleh Orang Orang Yang Benci Dengan Islam Keadaan Kita Contoh Orang Makan Itu Harusnya Garam Eh Garam Buah Bada Hulu Harusnya Itu Ada Kita Wah Ini Dibalik Orang Buah Cargasan Cuci Mulut Cuci Mulut Seperti Besuhan Seperti Banyu Cuci Mulut Buah Itu Bada Hulu Jangan Sampai Buah Tadudi Buah Dulu Yang Dimakan Hanyar Makan Barat Barat Makan Nase Makan Nang Wadai Tapi Buah Itu Lebih Sehat Kalau Dibalik Ternyata Bisa Jadi Memancing Penyakit Tabalik Uyah Kita Rancak Dimasak Padahal Uyah Itu Harusnya Mantah Jangan Dimasak Itu Sehat Ada Kita Uyah Dimasak Bila Hendak Masin Gangan Buat Dipanceng Sambil Memasak Lalu Panggeringan Nek Awak Dorang Kade Uyah Tuh Bandak Di Mija Bila Gangan Tuh Mama Saki Kade Dabak Uyah Asah Hendak Masin Uyah Hanya Ditumpahi Rahatan Di Mangkok Kade Bila Tuh Hanya Kade Pak Tuh 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 Nah Makanya Orang Wah Ini Panggeringan Orang Bahari Dede Panggeringan Orang Bahari Gagah Kuat Kuat Orang Bahari Makanan Kita Wah Ini Harat Benar Caka Caka Mau Apa Makan Wah Ini Orang Bahari Pemakan Gumbili Bajarang Gumbili Basang Jagung Bajarang Kena Anapan Apakah Orang Bahari Itu Sehat Sehat Makanannya Gagah Gagah Orang Bahari Panjang Umur Orang Bahari Anum Anum Deser Gagah Tuh Gagah Ada Kita Wah Ini Anum Anum Lucur Sudah Awak Anum Anum Loyo Sudah Awak Kaitu Bang Wah Ini Lapah Makanan Terlalu Harat Gita Wah Ini Belum Lagi Kaman Jn Kaman Jn Kita Kaman Jn Orang Bahari Ada Bisa Neman J Gita Mau Kita Wah Ini Bilang Liwar Manjanya Orang Bahari Itu Anak Munrabah Taja Jerungkup Papai Kita Wah Ini Anak Embah Taja Rungkup Duh Buah Rumah Sakit Hanyar Taja Rungkup Belum Napa Napa Udah Buah Rumah Sakit Loh Pinat Tumit Nya Nada Retak Ajar Om Orang Bahari Denang Susun Belit Bapak Biar Akan Ini Nya Nya Mandiri Situ Orang Bahari Gitu Lalu Anak Tuk Ada Manja Rabah Nya Jangan Dirawat Jorang Tuhan Jatakan Nye Bangun Seorang Jadinya Nyaman Dirinya Ada Kita Wah Ini Bebay Anak Ada Sudah Anak Apa Nek Jadi Anak Nanya Babaya Sakit Sedikit Lalu Manja Jangan Kita Baguskan Pengasuhannya Kita Baguskan Pemeliharaannya Supaya Bujur Bagus Itu Nabi Nama Arahkan Setelah Itu Tugas Kita Berlanjut Tiap Hari Memperhatikan Sampai Kainah Dimana Tanggungjawab Kita Selesai Kapan Tanggungjawab Kita Selesai Ketika Anak Kita Sudah Mulai Ada Yang Melamarnya Anak Itu Sudah Mulai Ada Yang Melamar Kuitan Ini Beisi Anak Bibinian Misalnya Anak Bibinian Maka Anak Bibinian Ini Terus Diperhatikan Wajib Kita Memperhatikan Sampai Nanti Suatu Saat Ada Laki Laki Yang Menjadi Suaminya Sampai Disitu Baru Kita Jadi Orang Tua Bisa Lepas Tangan Karena Saat Ijab Kobul Pernikahan Terjadi Itu Tanggungjawab Kuitan Dipindah Ke Lakinya Saat Itu Kita Kawah Sudah Angkat Tangan Kada Memperhatikan Lagi Tapi Tetap Kita Wajib Memantau Nang Kayak Apa Perkembangan Rumah Tangga Anak Kita Tapi Jangan Numpat Campur Memantau Nang Tak Salah Itu Kuitan Empat Campur Rumah Tangga Anak Bila Ada Sesuai Kuitan Kuitannya Mahamok Itu Luput Biar Anak Itu Berumah Tangga Kita Perhatikan Disurung Nasihat Begemat Jadi Kuitan Jangan Maharu Jadi Kuitan Maharu Jadi Hentunya Di Rumah Tangga Boleh Maharu Anak Diatakan Ini Ini Berumah Tangga Memulai Dari Nol Jangan Di Empat Campuri Bila Ada Melihat Nabi Naka Baik Hanyar Manasehati Kaito Itu Pun Dengan Cara Yang Terbaik Manasehat Bila Sudah Anak Itu Dilamar Orang Dinikahi Orang Dinikahi Orang Hanyar Kita Kawa Kawa Lepas Tanggung Jawab Daripada Kuitan Nah Makanya Bapak Ibu Amun Orang Di Akhir Zaman Bisi Anak Bibinian Itu Ujiannya Lebih Berat Ketimbang Bisi Anak Lalakian Karena Anak Bibinian Ini Fitnahnya Genel Bener Genel Bener Nah Maka Dari Itu Saran Kita Lebih Cepat Mengawin Anak Bibinian Itu Lebih Baik Lebih Cepat Lebih Lebih Baik Kada Masuk Umur Guru Wajar Nah Coba Pian Ukur Ukur Dulu Anak Pian Itu Kira Kira Mampu Kada Berumah Tangga Umar Orang Nyang Mandiri Bener Bemasak Lincah Sarab Macam Bisa Bapak Bala Lambat Umurnya Guru Wajar Kada Masuk Kada Boleh Jurang Dijadi Nikah Kada Masuk Nikah Buah Batis Apa Itu Gampang Yang penting Selamatkan Dulu Kita Khawatir Pergaulan Di luar Sana Mempengaruhi Nabi Itu Sampai Bersabda Mengingatkan Pengaruh Kawan Luan Kita Ujar Rasulullah Almar'u Ala Dini Khalilih Seseorang Itu Tergantung Kepada Agama Kawannya Pengaruh Kawan Itu Mempengaruhi Benar Makanya Sampai Rasulullah Bersabda Cari Kawan Sebelum Ikam Berjalan Sebelum Melakukan Perjalanan Dan Carilah Tetangga Nang Baik Sebelum Ikam Betajak Rumah Kenapa Nabi Mengingatkan Itu Itu Pentingnya Kita Memilih Kawan Bian Handak Betajak Rumah Bian Handak Nukar Rumah Lihat Sikon Lingkungan Kita Seperti Apa Aljar Kebladdar Nabi Pilih Pilih Tetangga Sebelum Ikam Menajak Rumah Ikam Betajak Itu Di Lingkungan Mana Ikam Meulah Rumah Di Lingkungan Orang Seperti Apa Itu Mempengaruhi Kepada Keadaan Kita Dan Keadaan Anak Anak Kita Makanya Jangan Asal Asalan Betajak Rumah Ada Guru Tanah Tapi Kiri Kanan Warung Jablay Jangan Betajak Situ Bapak Cari Tanah Lain Khawatir Khawatir Kalau Kalau Laki Seorang Imannya Kada Kuat B Seorang Kada Menyubah Masan Banyuk Atau Anak Seorang Kada Kuat Iman Kita Kita Jujur Kita Orang Orang Yang Lama Iman Namun Kita Berdiam Di Tempat Orang Yang Pina Mau Urusan Agama Khawatir Kalau Pina Kita Empat Mau Juga Pengaruh Lingkungan Kuat Mempengaruhi Nah Namun Ada Lingkungan Parak Lawan Masjid Parak Lawan Majlis Parak Lawan Pondok Pesantren Nah Cocok Betajak Disitu Sedikit Banyaknya Kita Pasti Dapat Manfaat Agama Disitu Mendengari Cara Mah Nyaman Parbalajaran Nyaman Parba Ibadahan Nyaman Batat Tanggaan Orang Alim Sarabah Nyaman Hanya Urusan Hajat Itu Ini Karena Parak Lawan Orang Alim Itu Harusnya Kita Hati Hati Dalam Berteman Hati Hati Memilih Kawan Ibu Ibu Hati Hati Kawan Seorang Duit Kedatapi Ada Jangan Talalu Kawan Lawan Orang Nampan Duitan Haloko Kaloko Ah Orang Kada Bapak Seorang Nantasi Silaho Jadinya Kah Handakan Nuruti Kawan Maka Kawan Seminggu Dua Kali Tulak Kemal Seminggu Dua Kali Kemal Ada Kada Gegempangan Satu Mar Kemal Tulakan Satu Mar Kemal Seorang Kada Tapi Berduit Kayak Apa Memaksa Lawan Laki Minta Laki Sampai Tapi Hira Aku Cari Dapat Duit Ayo Am Hidup Itu Jangan Jangan Oumpatan Orang Makanya Hati Hati Kak Kawan Boleh Enak Kak Kawan Tapi Pilih Pilih Kawan Pilih Pilih Kawan Beda Hal Namun Iman Dengan Siapapun Kita Boleh Kak Kawan Amun Iman Kita Kuat Dengan Penjahat Pun Boleh Kita Berteman Lawan Penjahat Boleh Untuk Menginsafkan Dia Ke Jalan Tuhan Boleh Lawan Penjahat Kak Kawan Tapi Syaratnya Sebuting Iman Sudah Kuat Pernah Dulu Ada Seorang Wali Si Wali Ini Kan Imannya Kuat Benar Kemana Sidin Bakawan Si Wali Si Wali Ini Kesehariannya Bakawan Masuk Ke Komplek Pelacuran Sidin Wali Sidin Ulama Sidin Kiai Tapi Gawian Sidin Tiap Hari Masuk Ke Komplek Pelacuran Apakah Sidin Melacur Disana Memakai Lahong Kade Sidin Disana Apa Main Sabkan Lahong Sekalinya Bila Sidin Masuk Komplek Itu Betubet Lahong Bila Sidin Sakali Masuk Betubet Pulang Lahong Hari-hari Sidin Masuk Sakomplekan Buhan Lahong Ampian Jadi Lahong Karena Masuk Cahaya Imannya Kuat Coba Kita Iman Lama Kita Diinsap Buhannya Disitu Ada Kawah Itu Orang Iman Kuat Sampai Artinya Para Penzina Mereka Tobat Dari Zinanya Berkat Cahaya Keimanan Beliau Ada Pernah Bahkan Orang Wali Maaf Masuk Kedalam Satu Tempat Ibadah Agama Lain Mereka Beribadah Disana Kemudian Si Wali Ini Tadi Dipinta Masuk Kedalam Situ Selesai Beliau Menyampaikan Ceramah Satu Tempat Ibadah Non Muslim Tadi Masuk Islam Semuanya Itu Orang Iman Kuat Kalau Nangkaya Kita Kita Ini Ada Kawan Nangkaya Itu Makanya Tadeh Il Tami Suljar Kobladdar Pilih Pilih Tetangga Sebelum Berulah Rumah Artinya Pentingkan Memilih Kawan Dalam Hidup Anak Anak Kita Salah Kawan Salah Pergaulan Akhirnya Ini Terjerumus Kedalam Zina Hati Hati Bapak Ibu Hati Hati Anak Bibinian Lakas Lakas Ngawin Sudah Ini Dikawin Aman Ini Hendak Berjalan Kamar Ini Lewan Lakinya Juga Ini Hendak Situ Kamar Ini Lewan Lakinya Juga Kada Lapah Lagi Kita Mikirkan Namun Anak Kita Sorangan 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 Kemana Mana Berjalan Kita Khawatir Khawatir Nama Maka Maka Dari Pesan Ulun Doa Bapak Ibu Sekalian Tiap Hari Kita Panjatkan Ke Hadrat Allah Untuk Apa Perlindungan Gesan Anak Anak Kita Kita Tahu Di Luar Sana Ini Jadi Apa Ini Jauh Di Mata Kita Hanya Allah Yang Mengawasinya Pun Maaf Anak Anak Ini Jauh Dari Rumah Kita Kadang Ini Basic Kos Di Sana Ini Basic Kos Kosan Kekawan Nyerami Benar Kita Tahu Apa Nanya Gawi Maka Kita Panjatkan Doa Selalu Dengan Anak Anak Kita Panjatkan Kita Mohon Perlindungan Agar Anak Kita Selamat Daripada Perbuatan Jahat Perzinahan Khususnya Jangan Sampai Terlibat Penyesalan Penyesalan Berapa Banyak Kuitan Menangis Imbahnya Karena Anaknya Terjerumus Dalam Zina Bulik Ke rumah Bukan Artinya Membawa Tital Gelar Sarabah Macam Tapi Membawa Anak Bulik Ke rumah Mana Jorang Laki Ikam Kawin Kayak Apa Sian Na'udzubillah Mindalik Pernah Tatamu Orang Saking Artinya Bibit Nyeunggul Benar Siang Ini Baka Kawinan Siang Bata Di Palaminan Malam Badanak Siang Berkawinan Malam Badanak Bibit Unggul Bibit Unggul Hanyar Kawin Paca Sudah Tabungan Kayak Apa Itu Na'udzubillah Mindalik Dan Dan Itu Kayak Kayak Dianggap Lumrah Oleh Orang Sekarang Orang Sekarang Menganggap Kayak Kayak Biasa Urusan Kakak Itu Biasa Mundil Padahal Itu Aib Besar Yang Nabi Mengingatkan Dimana Mana Tersebar Zina Di Akhir Zaman Ya Pesuwa Zina Ajar Nabi Kemana Mana Zina Tersebar Lalu Orang Menganggap Kayak Lumrah Nah Kakak Itu Jangan Sampailah Kita Orang Islam Tau Empat Bahasa Kakak Itu Bahkan Ada Artinya Nambah Pandir Saking Gede Pintarnya Ini Anujuh Sama Pada Bahandakan Ini Mengungkapkan Rasa Masing-masing Kan Bungol Silahkan Handa Pergaulan Bebas Itu Digawi Tapi Nikah Dulu Handa Bebas Kaya Apa Boleh Handa Balik Balik Kesitu Kayak Apakah Haruan Satrom Balik Balik Kayak Itu Enak Batilan Jangan Tapi Dua Laki Bini Itu Urusan Nikam Sudah Halal Kada Jadi Masalah Orang Dua Laki Bini Itu Pahala Beritaan Di rumah Berduaan Bati Lanjangan Berdua Laki Bini Boleh Buka Dapur Kamar Kamar Mandi Berarti Lanjangan Dua Laki Bini Siapa Yang Melarang Boleh Karena Itu Pahala Dua Laki Bini Rasulullah Menyebutkan Orang Suami Istri Itu Pahala Beritaan Berciumannya Beragap Berayuannya Bercumbunya Segala Macam Semua Pahala Sebagai Manajer Orang Berzina Beritaan Dosa Berjapayannya Berdosa Berciumannya Berdosa Apalagi Manggawi Itunya Makin Lagi Gendal Dosanya Orang Dua Laki Bini Itu Muikam Handa Bebas Pergaulan Kawin Dulu Nikah Dulu Hanyar Bebas Tapi Guru Wajah Ada orang Bantir Kita Tapi Guru Wajah Imbah Nikah Itu Bini Kita Asal Ada Bungas Lagi Banyak Orang Dan Itu Memang Tipu Daya Syaitan Sebelum Dimiliki Dia Terlihat Begitu Indah Setelah Dimiliki Dia Terlihat Begitu Biasa Biasa Saja Itu Memang Godaan Setan Dan Setan Itu Menyuruh Melihat Orang Lain Lebih Bungas Daripada Bininya Dan Itu Godaan Bagi Lelakian Sampai Lelakian Itu Artinya Ada Bahkan Melihat Bini Orang Lebih Bungas Daripada Bini Seorang Camoh Terjadinya Sama Binian Gitu Juga Matanya Kayaknya Dimainakan Oleh Setan Melihat Laki Orang Kayaknya Lebih Gagah Daripada Laki Seorang Lebih Bagus Kayaknya Daripada Laki Seorang Akhirnya Terjadi Macam Macam Nah Makanya Hati-hati Benar Akhir Zaman Hati-hati Anak Kita Tadi Lebih Diperhatikan Kayak Apa Guru Supaya Anak Kita Kadabat Zina Banyak Caranya Anak Kita Sobe Jangan Terlibat Zina Salah Satunya Bacakan Di Awaknya Ya Matin Sepuluh Kali Ya Matin Ya Matin Ya Matin Sampai Sepuluh Tiupakan Mulai Kepala Sampai Ke Batis Tiupakan Insyaallah Itu Jadi Benteng Inya Kada Mau Bezina Supaya Anak Kita Kada Bezina Bisa Ditulis Huruf Sod Lawan Dod Ditampaha Tampaha Anak Pakai Napa Menulisnya Banyuli Yur Banyuli Yur Kita Nah Calab Tangan Kaban Yur Kan Dusah Bebanyak Saada Aja Basah Tulis Ditampaha Kanannya Sod Tanpa Akhirinya Pot Nah Keben Yur Sekali Barang Seumur Hidup Malakan Nintainya Lagi Halus Nah Halus Menang Genel Tak Lapah Mencari Lapah Nulis Nah Halus Sambil Mengganti Kabab Mengganti Popok Kabab Bahasa Kami Kabab Bahasa Pian Apa Pampir 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 Tulisannya Nah Sini Bot Insyaallah Ini Tahalat Lohon Hurom Sod Lohon Bot Nang Di Tangahan Ini Ada Bezina Supaya Anak Jangan Mengalihi Kita Anak Jangan Mengalihi Arti Jangan Mengalihi Itu Macam Macam Ada Anak Mengalihi Mengalihi Kuitan Sarabah Mengalihi Duit Handak Parlo Sekalinya Ini Garing Duit Handak Parlo Sekalinya Ini Bakalah Hian Ditabus Oleh Kuitan Macam Macam Tunggarannya Mengalihi Sekira Anak Jangan Mengalihi Lewan Kita Wabil Khusus Kaganal Kina Kada Mengalihi Bila Ini Guring Tuna Tiupi Saban Malam Napan Nanti Tiupi Masha 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 La Quwata Illa Billah Itu Je Masha Allah La Quwata Illa Billah Wuf Tiupakan Malam Esok Itu Pulang Handak Guring Masha Allah La Quwata Illa Billah Wuf Tiupakan Insya Allah Ganalnya Kada Mengalihi Lohan Gita Ganalnya Kada Mengalihi Insya Allah Membawa Untung Kesan Kuitan Itu Usaha Kita Jadi Kuitan Doa Dibanyaki Jauh Lohan Tadi Rabbana Hablana Itu Tiap Tuntung Sumbah Yang Jangan Tertinggal Rabbana Hablana Min Azwajina Wadhurriyatina Qurrata A'yun Waja'alna Lilmuttaqina Imama Rabbana Hablana Itu Baik Untuk Zurriyat Tapi Meminta Kebaikan Untuk Pasangan Kita Minta Jadiakan Pasangan Kita Dan Keturunan Kita Qurrata A'yun Penyajuk Mata Karena Memang Ada Pasangan Itu Yang Menjadi Penyedih Mata Ada Memang Anak Itu Menjadi Penyedih Mata Maulah Kita Menangis Terus Ada Pasangan Maulah Kita Menangis Terus Kita Minta Pasangan Dan Keturunan Kita Jadi Penyajuk Mata Makanya Doa Rabbana Hablana Itu Jangan Tetinggal Dihafali Ya Belum Hapal Ya Ya Allah Jadikanlah Anak Ulun Pasangan Ulun Jaka Bini Laki Supaya Jadi Penyajuk Mata Ya Allah Jadi Penyajuk Mata Ya Allah Jangan Maulah Ulun Sadi Jangan Maulah Ulun Nangis Cukup Ya Allah Bahari Ulun Narancak Mula Kuitan Ulun Sadi Ulun Dah Hendak Lagi Bisi Anak Mula Ulun Sadi Nah Kaito Berdoa Dah Bisa Jual Bahasa Seorang Dusah Lagi Diam Di Dunia Memuyaki Suruh Berdoa Bahasa Seseorang Bisa Jualah Nah Rabbana Hablana Itu Dihapalik Dihapalik Rabbana Hablana Min Azwajina Wadhurriyatina Kurrata A'yun Wajalna Lilmuttaqina Imama Baca Itu Jadi Banyak Benar Agama Meninggali Kita Sekira-kira Anak Kita Jadi Orang Baik Jadi Orang Soleh Utamanya Pendidikan Yang Kita Perhatikan Yang Lebih Utama Benar Itu Cara Mendidik Ibda Bina Bsyik Mulailah Dengan Dirimu Sendiri Jadi Lamun Kita Jadi Kuitan Handak Anak Kita Berbakti Lawan Kita Kita Dulu Berbakti Lawan Mama Abah Kita Berbaktilah Kalian Kepada Orang Tua Kalian Niscaya Anak Anak Kalian Akan Berbakti Kepada Kalian Jadi Bila Kita Pak Asyian Kuitan Kita Anak Kita Bila Kita Kedepak Asyian Anak Kita Kedepak Asyian Jual Lawan Kita Nah Jadi Nasihat Hari Ini Untuk Kita Semua Kobil Khusus Untuk Orang Orang Yang Diberikan Amanah Anak Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Didik Anak Pian Baik Baik Ajarkan Ajaran Yang Baik Pendidikan Yang Lebih Diutamakan Pendidikan Agama Karena Itu Sangat Wajib Kuitan Mengajarkan Pendidikan Agama Kepada Anak Anak Perhatikan Pergaulan Anak Anak Kita Kepada Siapa Ia Berteman Karena Teman Itu Menentukan Kayak Apakah Hidupan Nah Nah Inilah Nasihat Untuk Kita Semua Semoga Ada Barakah Dan Manfaatnya Semoga Kita Semua Allah Berikan Anugerah Panjang Umur Sihat Afiat Dalam Keadaan Ta'at Dan Ibadah Dalam Keadaan Diberikan Rizki Yang Halal Untuk Ibadah Mudah Mudahan Allah Memberikan Kepada Kita Kehidupan Yang Baik Anak Cucu Yang Salihin Salihat Yang Mereka Semua Bermanfaat Beruntung Dunia Sampai Akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Demikian Yang dapat Ulun Sampaikan Salah Dan Khilaf Mohon Dimaafkan Hada Minni Walafu Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Setelah kita Dengarkan Bersama Ceramah Dari Tuan Guru Kita Mudah-mudahan Dengan Apa Yang Beliau Sampaikan Dapat Menambah Pengetahuan Keimanan Dan Ketakuan Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Acara Selanjutnya Yaitu Doa Yang Insya Allah Juga Akan Dipimpin Oleh Tuan Guru Haji Muhammad Yanar Kepada Guru Dipersilahkan Amin Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Salatan Tamla Khaza'in Allah Nura Wa Takuna Lana Walil Muminina Farajan Wa Farhan Wa Surura Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Sallim Taslim Kethira Allahumma Jajal Jama'ana Hada Jama'an Marhum Watafaruqana Min Ba'dih Tafaruqan Ma'asuma Allahumma Bihaqi Sayyidina Muhammad Wa Ali Sayyidina Muhammad Iftah Alayna Futuh Al-Arifin Wajajal Na Wadhuryatina Min Al-Ulamai Al-Aamilin Wa Min Al-Suhadai Al-Makbulin Wa Min Ad-Dua Al-Makbulin Wa Min Al-Mut Kalim In Bilugat Sayyid Al-Murselin Wa Min Al-Auliyai Al-Masturin Wa Min Al-Aghniyai Al-Suhad Al-Nafi'in 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 Wala Hesab Yawm Ad-Din War Zukna Ya Rab Zuriya Tan Tayyiba War Zukna Ya Rab Hayata Tan Tayyiba War Zukna Ya Rab Ruh Yat Nabi Filiya Terima kasih telah menonton